Min, 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 min. Oi, kunawan. Antelope itu binatang di benua Afrika, kan? Yes! Kita lagi di deket Karibia, kan? Yes! Kok ada antelope, Min? Oh, ada ceritanya itu. Yuk, kita bahas. Geliling dunia yuk. Hayuk. Ola, amigos. Antelope kan jelas binatang yang banyak ditemukan di benua Afrika, ya? Tapi apakah kalian pernah dengar ada antelope kubak? Apa-apa gimana, Min? Gimana caranya binatang yang khas dari sini? Tiba-tiba ada di sini. Kumaha, eh. Ya dikirimlah, Min. Ah, lu ntar langsung beres videonya. Ya, mungkin sebagian besar dari kalian bakal bilang, lah, kan bisa aja dikirim dari Afrika, Min? Kok masih bertanya-tanya? Yes, emang dikirim. Tapi dalam rangka apa? Buat apa tujuannya? Pasti ada alasan dibaliknya, kan? Gak mungkin ujuk-ujuk antelope dikirim gitu aja. Pasti ada alasan yang melatar belakangi kenapa beberapa negara di Afrika itu mengirimkan antelope ke Kuba. Tapi, kira-kira apa sih alasannya? Mungkin kita gak bakal nyangka kenapa antelope, yang notabene adalah binatang khas benua Afrika, bisa ditemukan di Kuba, yang notabene termasuk negara di wilayah Karibia. Dari sini kita bisa bahas gimana sejarahnya alias asal-usulnya, alasan pengiriman antelope ke Kuba, dan yang paling penting, apakah antelope itu bisa beradaptasi dengan lingkungan alam di Kuba? Antelope, merupakan binatang khas benua Afrika, dengan ciri-ciri fisiknya yang agak mirip sama rusa, dengan perbedaan di bagian tanduknya. Kalau antelope itu punya ciri tanduk yang khas, dua buah tanduk yang sedikit melengkung, dan ada juga yang sangat melengkung, bahkan seperti bentuk spiral. Sementara kalau rusa itu tanduknya bercabang, men. Well, antelope sendiri ada beberapa jenis, dan tiap-tiap jenis punya tanduk yang bentuknya berbeda-beda. Tapi persamaan tanduk antelope, yaitu tidak bercabang. Ada jenis waterbuck, dengan bulunya yang berwarna coklat kemerahan. Ada juga giant sable, dengan bulunya yang berwarna hitam, menjadi ciri khas giant sable. Ya, itulah kenapa diberi nama giant sable. Karena giant sable, termasuk antelope yang berbadan besar, dan sable yang artinya hitam. Sayangnya giant sable, termasuk jenis antelope yang terancam punah. Well, selain di Afrika, sebenarnya antelope juga tersebar di benua Asia, seperti misalnya jenis Nilgai, yang merupakan antelope terbesar di benua Asia. Wilayah persebaran Nilgai, ada di India. Kemudian ada juga antelope saiga, dengan ciri hidungnya yang khas. Wilayah persebaran antelope ini, ada di wilayah Stepa Eurasia, Pegunungan Karpatia, wilayah Kaukasus, dan sebagian kecil wilayah Mongolia. Ya, sebenarnya masih masuk akal ya, kalau mau dibilang antelope tersebar di benua Asia. Karena kita bisa lihat, kalau benua Asia dan Afrika itu masih terhubung, terusan Suez, Min? Iya, iya, Min. Oke, sorry. Ada terusan Suez. Tapi apakah terusan Suez berpengaruh sama persebaran antelope? Lah, antelope aja udah ada dari zaman S. Oke, kita balik ke topik. Jadi kira-kira apa yang membuat antelope bisa ada di Kuba? Adalah sebuah pulau terpencil di wilayah negara Kuba, yang bernama Cayo Setia. Cayo Setia merupakan sebuah pulau yang dipenuhi dengan hutan lebat. Pada tahun 1970-an, Cayo Setia menjadi tempat berburu bagi para anggota partai di Kuba. Hewan buruan itu seperti rusak. Kalau sekarang, Cayo Setia dipenuhi oleh hewan-hewan eksotis, dari benua Afrika. Oke, kita simpan dulu informasi soal pulau Cayo Setia. Kita beralih dulu ke masa di mana Kuba pernah membantu negara-negara seperti Namibia dan Angola. Jadi pas perang saudara Angola, pada tahun 1975, Kuba terlibat dalam membantu MPLA, atau Gerakan Rakyat, untuk Pembebasan Angola, di mana gerakan ini berhaluan komunis. Nggak heran, karena Kuba memang negara yang juga berhaluan komunis. Kuba ikut membantu MPLA untuk mengusir UNITA, yang mana UNITA adalah gerakan yang pro terhadap Barat. Sementara itu, Afrika Selatan berada di pihak UNITA, jadi Afrika Selatan melakukan operasi savana untuk membantu UNITA. Kuba ikut menambahkan 50 ribu pasukan untuk membantu Angola, dan juga bersama dengan pasukan SWAPO. SWAPO sendiri adalah Southwest Africa People's Organization. Loh, apa hubungannya, Min? Apa hubungannya sama Southwest Afrika? Nah, simpelnya, Southwest Afrika adalah cikal bakal Namibia. Kalau ini pernah Mimin sebut di beberapa video sebelumnya. Jadi pada intinya, yang membantu Angola dalam melawan pasukan Afrika Selatan dalam operasi savana adalah Kuba dan Namibia. Kemudian, pada bulan Desember 1988, Angola, Kuba, dan Afrika Selatan menandatangani Triparted Accord, di mana isinya soal pemberian kemerdekaan untuk Namibia, dan juga penarikan pasukan Kuba dari Angola. Sehingga kemudian, di bulan Maret 1990, Namibia memperoleh kemerdekaannya. Nggak lama setelah itu, Kuba dan Namibia secara resmi memulai hubungan diplomatik. Pada bulan Maret 1991, Presiden Namibia saat itu, yang bernama Samunujoma, mengadakan kunjungan resmi ke Kuba, dan bertemu dengan Fidel Castro, Presiden Kuba saat itu. Lalu keduanya, menandatangani perjanjian protokol. Fidel Castro sendiri mengadakan kunjungan resmi ke Namibia, pada bulan September 1998, untuk bertemu dengan Samunujoma. Sejak saat itu, sudah dilakukan beberapa kali kunjungan resmi, antar kedua negara. Dan juga, sejak dibentuknya hubungan diplomatik dengan Namibia, Kuba telah mengirimkan ratusan orang dokter, dan para ahli, untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Namibia, pembangunan, serta pendidikan di Namibia. Makanya sejak tahun 80-an, beberapa negara seperti Ethiopia, Namibia, Angola, dan juga Mozambik, mengirimkan banyak sekali hewan eksotis, termasuk antelop, ke negara Kuba. Sebagai rasa ucapan terima kasih atas bantuan Kuba, di masa-masa sulit, terutama kepada Fidel Castro, yang merupakan Presiden Kuba pada saat itu. Makanya selain antelop, kita juga bisa menemukan hewan khas Afrika lainnya di Cayo Setia, kayak misalnya zebra, impala, jerapah, burung unta, kebo, dan lain-lain. Bahkan negara-negara dari Asia, yaitu Tiongkok dan India, mengirimkan beberapa ekor binatang khas, yaitu Nilgai, dan kebo air. Terus, apakah hewan-hewan khas Afrika itu bisa beradaptasi di Cayo Setia? Tentu saja bisa, karena lingkungan alam di Cayo Setia, kurang lebih mirip dengan kondisi alam, yang ada di Afrika, sehingga sangat mendukung, untuk keberlangsungan hidup hewan-hewan khas Afrika tersebut. Hewan-hewan yang biasanya kita temukan di benua Afrika, eh, ternyata ada juga di Karibia. Oleh karena itu, Cayo Setia, bisa menjadi destinasi safari, bagi wisatawan yang lagi berkunjung ke Kuba. Ha, jadi gitulah Bang. Eee, apa? Ceritanya kakek nenek aku bisa datang ke sini Bang. Oh, jadi, lu udah lahir di sini berarti? Iya Bang, lahir di sini aku. Ada rencana pengen, eee, apa? Berkunjung ke kampung halaman kakek nenek nggak? Rencananya agak entaran Bang. Lagi nabung dulu aku. Mudah-mudahan lancar ya Bang. Oh iya Amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan ke depannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih, berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua Amigos. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.